Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita pernah mendengar dengan apa itu namanya sirih hitam Beransumsi sirih hitam itu adalah Dimana warna sirihnya berwarna hitam Dan bahkan sirih ini adalah sirih yang selalu berada di alam gaib Oke sekarang saya akan memperjelas Seperti apa sih warnanya sirih hitam itu Saya akan bercerita ayah saya sebagai pensiunan tentara Setelah beliau pensiun Dan beliau ingin sekali untuk mengetahui dan memiliki sirih hitam Bahkan sirih hitam ini bisa membuat kita hilang Atau tidak bisa terlihat oleh orang lain Awal cerita ayah saya memutuskan untuk pergi ke daerah Angkas bitung Yaitu yang bertempat di daerah gunung kineng Sekarang saya sebut dengan gunung kineng Yaitu dimana gunung yang Lembasan air yang pertamanya itu adalah air cujung Di situ terdapat gua Ada gua Dan gua itu Banyak sekali bebatuan Dan ayah saya itu diantar oleh seorang penduduk Yang disana atau disebut dengan kuncannya lah disana Setelah itu ayah saya diantar ke pinggir gua Dan ditanya maksud dan tujuannya seberapa Dan ayah saya terus terang untuk ingin mendapatkan sirih hitam Ketika itu diizini oleh kuncin itu Dan disitu terdapat ada sebuah batu besar Apa namanya Terbentuk lebar ya Seperti altar Seperti itu Itu pas di pinggir gua Ayah saya disitu disuruh Untuk disini tempatnya Untuk duduk Menunggu disini Seperti meditasi seperti itu Ayah saya ditinggal sendiri disana Dan Tidak lama Muncul apa namanya Bentuk seorang wanita Berjubah hitam Sangat cantik sekali Dan Ini mungkin disebut dengan putri jin Karena Dia mengatakan Seperti ini ke ayah saya Bahwa Gak usah dicari lagi sirih hitam Karena sirih hitam Di dunia nyata itu tidak ada Tidak ada Dan ayah saya ini Pengen mengetahui Seperti apa sih bentuk Dari sirih hitam itu sendiri Maka si putri jin ini Memperlihatkan Memperlihatkan di tangannya Jadi sirih hitam itu seperti ini Jadi Maaf ya Jadi Tangan-tangan ini seperti bebek Beles laput Beles laput Seperti ini Nah disini ada selaput Dan pemakaian sirih hitam itu Seperti ini Jadi ditempel di telapak tangan Terus disini diikat Si batang ini diikat Di lengannya ini Dengan benang merah Apabila dibuka seperti ini Maka Terlihatlah wujud Bentuk aslinya Si putri jin itu Tapi apabila Ditutup kembali Si sirih hitam itu Nah Akan tidak terlihat Pengen tahu tidak Sirih hitam yang kita sebut dengan sirih hitam itu Sebenarnya warnanya bukan hitam Tetapi Seperti emas Kuning seperti emas Mengkilat Pokoknya seperti emas saja Karena pas ayah saya Melihat langsung Dan ketika itu pula Ayah saya meminta Memohon kepada si putri jin itu Untuk meminta Untuk meminta si sirih hitam itu Untuk dimiliki oleh ayah saya Tapi Si sirih hitam itu tidak Tidak mengizinkan Jangan Jangan Karena takut Bisalah gunakan Dan Sirih hitam ini sudah tidak ada lagi Duda nyata Tapi ada di dunia yang baik Seperti itu Makanya tidak Tidak panjang lebar lagi Ayah saya langsung Apa namanya Mengambil si hitam itu Merebut dari tangannya itu Dan Terjadilah Pergulatan di sana Apa yang terjadi Jadi Tubuh si perempuan itu Dibuat jin itu Seperti belut Jadi apabila dipeluk Ditangkap Dia Koncat kembali Licin Itu licin Dikejar lagi Dipeluk lagi Ayah saya itu Keluar lagi licin Dan berkata Nah jangan Jangan Tidak boleh Ini tidak akan Dapat Tidak akan Disekasih Dan ini tidak akan Saya kasih Kepada siapapun Apalagi Kepada manusia Dia tidak Patah arang Patah semangat Ayah saya langsung Mengejar Dan terus terjadi Pergulatan di sana Dan Ayah saya merasa Capek dan kelelahannya Dan si putih Itu pun Menghilang Ayah saya tersadar Tetapi yang anehnya itu Ayah saya tetap Pasti duduk di atas Batu itu Dan Ternyata Ayah saya lihat Di samping Rumputan yang tinggi Seperti ini Seperti Pekas gulat Jadi Udah Jadi yang Terjadi adalah Bukan raga kita Yang berantem Atau raga kita Yang Bergulat Tetapi Sukma Sukma Yang 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 Dan disitu Ayah saya berpikir Ya sudah lah Ini bukan Istilahnya Beda Alam Ya kan Dengan Itu Dan Mungkin Allah Tidak mengizinkan Kita memiliki itu Karena Barang itu Adalah Barang gaib Satu yang diingat Adalah Boleh kita mengetahui Satu Perkara apapun Atau Bentuk apapun Tetapi Perlu kita Harus tahu Bahwa Benda itu Benda harus Yang Harus Diketahui Dan diambil Sisi Negatif Dan Positif Oke Oke saya Kembali lagi Bahwasannya Sirih hitam itu Yang sekarang Kita tahu Dari masyarakat Adalah Sirih berwarna hitam Tetapi Bukan Sirih hitam itu Adalah Sirih berwarna emas Berbentuk emas Dan Saya sendiri Yang Bercerita kepada saya Langsung Bahwa beliau Adalah Laku sejarahnya Ya Seperti itu Oke kita Ambil Sisi Baiknya Dan Semoga Cerita ini Bermanfaat Untuk semuanya Mohon Di share Dan Dukung Channel kami Ucapan Terima kasih Salam Di Bukan Sekedar Survival Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih